Halo Sobat Maya, kembali lagi ke Sirius Marathon Saham IVO Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu saham yang paling banyak kalian request nih Siapa lagi kalau bukan beli-beli atau nantinya akan listing di bursanya kita dengan kode tiker BELI Karena di Prospektusnya itu banyak bahasa yang agak teknis, saya akan coba untuk menyederhanakannya dengan bahasa yang simpel ya Jadi Sobat Maya yang mungkin awam itu juga bisa mengerti Bagi yang penasaran dengan pembahasan Prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya Sobat Maya pada tau beli-beli kan? Aplikasi belanja online itu loh Nah, Bli-Bli atau PT Global Digital Niaga ini sebentar lagi akan listing loh di bursanya kita Dengan kode tiker BELI Bli-Bli sendiri ini dirilikan pada tahun 2011 dan saat ini udah bersinergi juga dengan tiket.com dan juga Range Market Tentu saja dengan adanya sinergi ini diharapkan akan memberikan customer experience yang lebih baik Serta meningkatkan loyalitas customer-nya ekosistem Bli-Bli Kurang lebih seperti ini untuk ekosistemnya Bli-Bli Mulai dari belanja online, offline, lalu ada juga procurement buat institusi Lalu lifestyle experience seperti flights, hotel, event, dan juga financial services Bli-Bli juga merupakan pemimpin di sektor elektronik, makanan segar, dan juga otomotif Omni channel-nya Bli-Bli saat ini terbagi menjadi 4 bagian, saya jelaskan secara singkat ya Yang pertama itu adalah retail first fee Untuk segmen ini, Bli-Bli.com menawarkan serangkaian produk dan jasa dari pihak pertama yang dibeli secara grosir Lalu kemudian dijual secara retail kepada konsumen Jadi ibaratnya kayak gini Bli-Bli.com ini semacam toko klontong Dia beli dulu barangnya, di-stock di gudang dan toko, baru kemudian dijual lagi kepada customer Dalam artian, di segmen ini Bli-Bli.com punya margin atas setiap penjualan barangnya Yang kedua adalah segmen retail third fee Untuk segmen ini, ada Bli-Bli.com dan juga Ticket.com yang menaungi pihak ketiga independen Untuk menjual produk dan jasanya yang ditawarkan secara langsung kepada konsumen Nah, untuk segmen ini, Bli-Bli.com dan juga Ticket.com itu hanya sebagai media perantara antara buyer dengan seller Seperti e-commerce pada umumnya Segmen yang ketiga adalah institusi Untuk segmen ini, platform B2B perseroan itu untuk produk dan jasa Baik secara first fee maupun third fee bagi institusi publik dan swasta di seluruh Indonesia Termasuk melalui Bli-Bli.com Dan segmen terakhir yaitu toko fisik Untuk segmen yang keempat ini, toko fisik itu beneran artinya secara fisik ada ya Jadi per 31 Desember 2021 sudah ada 52 experience store Bagi mitra bermerek termasuk Samsung, Vivo, dan Oppo Lalu di samping itu juga ada 70 supermarket barang kebutuhan sehari-hari Yang dioperasikan oleh anak perusahaan yaitu Range Market Bli-Bli juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik ya Yaitu Bli-Bli Express Service yang mendukung Bli-Bli agar dapat memberikan servis terbaik untuk para customer Bli-Bli juga menawarkan beragam opsi pembayaran Termasuk platform Buy Now Pay Later yaitu Bli-Bli Pay Later Yang diluncurkan melalui entitas asosiasi perseroan yaitu Cermati Fintech Group Serta layanan perbankan Blue yang disediakan oleh PT Bank Digital BCA Anak perusahaan dari Bank Sentral Asia Penjelasan lebih detail mengenai alur Omni Channel dari Bli-Bli bisa dilihat di bagian berikut ya Nah jadi customer-nya Bli-Bli itu bisa melakukan pembelian baik secara online ataupun offline Jadi mulai dari awareness, purchasing, lalu collect ataupun delivery-nya Lalu ada loyalty dan engagement-nya Lalu terakhir itu juga bisa trade-in Jadi ibaratnya kita mau beli online, mau beli offline itu semuanya di cover oleh Bli-Bli Salah satu hal yang menurut saya paling menarik nih di IPO-nya Bli-Bli ini adalah Bli-Bli ini termasuk di dalam ekosistemnya Jarum Group Pasti sobat saya pada tahu dong Bank BCA Nah Bank BCA itu juga punyanya Jarum Group Lebih jelasnya kita bisa lihat di bagian berikut ya untuk ekosistem dari Jarum Group Jadi Jarum Group ini punya berbagai macam bisnis ya Mulai dari bank, telco, elektronik, hotel dan real estate Hingga ke agriculture pun ada Grup Jarum juga memiliki investasi dalam bisnis teknologi dan juga media Termasuk Halodoc, Kumparan, Gotoh, Grab, IDN Media, Kaskus, 88 Rising dan juga Gate Plus Jadi untuk ekosistemnya dari Jarum Group ini gede banget ya Nah tadi adalah sekilas background dari Bli-Bli Coba kita lanjut melihat komposisi pemegang sahamnya Untuk pemegang sahamnya sendiri sebenarnya ada lumayan banyak ya sobat saya Tapi mayoritas dipegang oleh PT Global Investama Andalan Sisanya dipegang oleh komisaris dan juga direkturnya dari Bli-Bli Dan ada pihak lain-lain ya yang terdiri dari 163 pihak Dengan kepemilikan masing-masing itu di bawah 5% Jadi untuk memegang sahamnya sebenarnya itu ada banyak banget Tapi kecil-kecil gitu Jadi yang gede cuma satu Nah itu ya tentu saja Jarum Group Jadi untuk Bli-Bli ini dia juga ada melakukan investasi ya sobat saya Jadi untuk investasi langsung itu mereka melakukan investasi Salah satunya adalah di Gotoh Lalu juga ada di Halodoc Lalu yang terakhir adalah di Rekan Usaha Mikro Anda Itu kayak online trading platform yang menjual barang melalui sistem arisan Lalu sisanya seperti cermati, dekoruma itu investasi tidak langsung ya Yang dilakukan oleh entitas anaknya Oke kita lanjut ke struktur IPO-nya Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 17,7 miliar lembar saham Atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan disotor penuh Yang akan ditawarkan kepada masyarakat Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 410 hingga 460 Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 8,1 triliun Nominal yang jumbo ya Dalam IPO ini juga ada program ESA dan juga MESOP Oke kita lanjut Dana IPO-nya tadi akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut Yang pertama adalah sekitar 5,5 triliun itu akan digunakan sebagai pembayaran seluruh saldo hutang fasilitas perbankan kepada Bank BCA dan juga Bank BTPN Lalu tujuan yang kedua adalah sisanya dari dana IPO tadi akan digunakan oleh perseroan dan juga entitas anak sebagai modal kerja Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya ya Loh kok penggunaan dana IPO-nya untuk bayar hutang? Bukannya yang punya itu orang yang paling kaya di Indonesia Nah yang pertama dulu nih Mau kaya atau enggak, bisnis adalah bisnis Jadi kalau misalnya emang bisa bayar hutang pakai dana investor, kenapa enggak? Lalu untuk alasan yang kedua adalah Karena memang ada klausal dalam perjanjian kreditnya yang menyatakan bahwa jika ada aksi korporasi pengumpulan dana Maka pembayaran hutang wajib untuk dilakukan terlebih dahulu Makanya dana IPO-nya itu mau gak mau harus dipakai untuk lunasin hutang terlebih dahulu Dengan dilakukannya pelunasan hutang ini, tentu saja beban keuangannya dari beli-beli itu akan berkurang jauh ya di masa mendatang Jadi bagus untuk neraca keuangannya Tapi belum tentu bagus ya buat investor yang baru mau masuk seperti kita Karena jika neraca keuangannya bagus tapi enggak disertai dengan pertumbuhan kinerja Ya sami mawon ya, enggak ada duitnya yang masuk ke kantong kita Jadi untuk tujuan IPO-nya ini sebenarnya menurut saya agak kurang oke Nah untuk jadwal IPO-nya dari beli-beli ini adalah sebagai berikut Untuk masa penawaran umumnya itu adalah dari tanggal 1 hingga 3 November 2022 Dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 7 November 2022 Coba kita lanjut melihat siapa sih underwriter dalam IPO-nya beli-beli ini Ternyata untuk IPO jumbo-nya beli-beli ini hanya ada 2 underwriter ya Yaitu BCA sekuritas dengan kode broker SQ Dan juga BRI sekuritas dengan kode broker OD Secara track record, kalau misalnya SQ yang jadi underwriter itu minimal 1 kali arah ya Jadi tergolong bagus Cuma kalau OD agak kurang oke ya Masih ada saham yang dikawalnya itu tutup di zona merah Nah beli-beli ini kan target dananya 8T ya Dan itu gede banget loh Tipenya SQ maupun OD setahu saya itu bukan tipe underwriter yang defense sahamnya Cuma kan BCA sekuritas ini masih partnya of Jarum Group ya Jadi kalau enggak mau namanya jelek At least ya ditutup di zona hijau Cuma ya enggak ada yang tahu masa depan ya Nanti kita tunggu aja nih aksinya SQ dan juga OD di IPO-nya beli-beli Oke kita lanjut melihat laporan keuangannya Dari sisi aset terjadi peningkatan ya dari tahun ke tahun Tapi yang paling siktifikan adalah dari tahun 2020 ke tahun 2021 Per akhir tahun 2020 Total aset beli itu adalah sebesar 8,9 triliun Namun per akhir tahun 2021 Jumlah asetnya meningkat menjadi 18,3 triliun Kenaikan aset ini disebabkan oleh adanya kenaikan dari poskas, persediaan, dan juga goodwill Kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya Dari sisi liabilitas cenderung naik dari tahun ke tahun Kenaikan ini berasal dari adanya utang bank jangka pendek Kemungkinan besar utang bank tersebut dipakai untuk bayar pinjaman kepada pihak berrelasi Jadi sebelumnya beli-beli ini ada pinjaman nih kepada pihak berrelasinya Lalu kemudian beli-beli pinjam ke bank untuk lunasin pinjaman tersebut Nah utang bank tersebut nantinya akan dibayar dengan uang dari IPO-nya beli-beli ini Rasanya kayak gimana gitu ya Investor bayarin utangnya perusahaan Tapi again ya, bisnis is bisnis Kalau Sobat Maya mau ikutan IPO-nya beli-beli Terlepas nantinya mau cuan atau enggak Berarti Sobat Maya udah berkontribusi nih terhadap keuangannya dari beli-beli Untuk jadi lebih baik di masa mendatang Bagi para investornya, mari doakan aja ya Semoga beli-beli ini di masa mendatang dapat mencetak laba Oke kita lanjut ke laporan ekuitasnya Dari sisi ekuitas juga terjadi peningkatan yang signifikan ya Peningkatan terbesar itu terjadi di tahun 2021 karena adanya tambahan modal di setor Di sini kita juga bisa lihat ya bahwa hingga saat prospektus ini dibuat Beli itu udah mengakumulasi kerugian sebanyak 16,8 triliun Jumlah yang lumayan fantastis ya Dikarenakan adanya penambahan modal saham sebelum IPO Maka dalam IPO-nya beli-beli ini akan ada lock-up period Nah bagi Sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek seri A Setelah nanti masuk nih dana IPO-nya ke kasnya beli-beli Kemungkinan besar beli-beli ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A Tapi untuk lebih pastinya kita tunggu aja ya pengumuman resminya Oke kita lanjut ke bagian laporan laba rugi Untuk laporan laba ruginya udah nggak kaget ya Tentu saja masih mencatatkan kerugian Sama seperti pendahulunya yang udah duluan di bursanya kita Yaitu Gotoh dan juga Buka Perakhir tahun 2020 beli masih membukukan rugi bersih sebesar 3,3 triliun Jika kita lihat dari sisi pendapatan Memang selalu naik ya dari tahun ke tahun Namun sayangnya bebannya juga ikutan naik Sehingga pada akhirnya beli tetap mencatatkan kerugian Untuk pendapatan bersih disini itu bukan GTV maupun TPV-nya ya Kita pegangannya dari naraca laporan keuangannya aja Nah terkait dengan pendapatannya BliBli Saya juga ingin cerita sedikit nih Tentang pengalaman saya berbelanja di BliBli.com Saya pernah cerita di video reviewnya Buka Bahwa saya ini semenjak pandemi itu sering banget belanja online Apalagi untuk beli barang-barang ke daerah saya Saya itu mostly pasti belanja online Awalnya tuh saya kalau misalnya nggak belanja di Toppat Ya pasti Shopee Karena emang paling banyak promo dan user-friendly juga nih Untuk kedua e-commerce tersebut Tapi mulai pertengahan tahun 2020 Saya mulai belanja juga nih di BliBli Karena selain user-friendly Gratis ongkirnya juga sangat membantu Jadi perlahan-lahan posisinya Shopee Mulai tergantikan nih dengan BliBli Nah nggak tahu nih apa yang terjadi di internalnya BliBli Sekitar pertengahan tahun 2021 Banyak orderan saya itu yang dibatalkan secara sepihak Alasannya karena BliBli ini mendeteksi transaksi Yang melebihi kalkulasi perhitungan internalnya sistem BliBli Ini sungguh aneh Masa customer mau belanja banyak Malah dibatasi Rasanya sayang nggak sih Kalau beneran ada customer yang mau belanja Tapi ternyata dibatasi oleh sistem Mungkin ini adalah salah satu hal yang bikin saya tuh Lebih nyaman di Tokopedia daripada BliBli Oke lah kalau sistemnya ini untuk menghindari fraud Tapi jangan pakai kacamata kuda juga dong Kasian customer yang beneran mau beli Lalu dari sisi customer service Menurut saya juga pelayanannya itu berbeda jauh Baik di Tokopedia maupun BliBli Saya itu adalah customer yang punya loyalty tier tertinggi Namun cara penanganan masalahnya jauh berbeda Antara Tokopedia dengan BliBli Di Tokopedia jika saya ada masalah nih Asli langsung diprioritasin Kadang langsung ditelepon juga Sementara di BliBli Komplain saya itu dibalas pakai template doang Terkadang ada juga sih CS yang telpon ke saya Tapi nggak gercep gitu loh Ya ini jadi masukan aja nih buat timnya BliBli Siapa tahu ada timnya BliBli yang nonton video ini Sayang aja kalau misalnya customer mau beneran beli Malah dibatalkan sepihak oleh sistemnya BliBli Kan lumayan ya untuk menambah pendapatannya BliBli di masa mendatang Soalnya baru banget nih minggu kemarin Orderan saya itu juga dibatalkan oleh BliBli Heran sekarang cuma belanja satu minggu itu Kayak 6 atau 7 kali di BliBli Masih aja dibatalkan Anyway itu hanya honest review saya ya Untuk aplikasi e-commerce-nya BliBli Untuk tiket.com saya nggak pernah ada masalah So far so good Oke kita lanjut ke bagian valuasi Secara valuasi di harga penawaran tertingginya PBV-nya beli itu ada di 3,34 kali Sementara untuk market capnya itu di 54,4 triliun Sebagai perbandingan market capnya buka Saat ini ada di 27 triliun Sementara Gotoh saat ini market capnya ada di 243 triliun Nah dari tadi udah banyak hal yang kita bahas Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan Kesimpulan yang pertama Beli dari tahun ke tahun selalu mencatatkan pertumbuhan Baik dari sisi pendapatan maupun akuisisi pelanggan Sayangnya pertumbuhan ini nggak diiringi oleh kemampuannya untuk mencetak labah Jika kita berkaca pada laporan keuangannya Jika BliBli ini nggak ada gebrakan baru Kayaknya akan susah bagi BliBli ini untuk mencetak profit Karena begitu pendapatannya naik Beban pokoknya juga ikutan naik Salah satu hal yang menarik dari IPO-nya BliBli ini adalah Beli ini termasuk ke dalam ekosistemnya Jarum Group Tapi ingat ya Bisnis adalah bisnis Jadi percaya terhadap nama besar boleh-boleh aja Tapi tetap harus rasional Kesimpulan yang kedua Valuasi beli ini cenderung kurang menarik ya Tujuan penggunaan dana IPO-nya juga sebagian besar untuk pembayaran utang bank Sisi positifnya ya tentu saja beban keuangannya akan jauh berkurang di masa mendatang Kesimpulan yang ketiga Underwriter dari IPO-nya BliBli ini ada dua Yaitu SQ dan juga OD Secara historikal SQ ini lumayan oke ya dalam mengawal saham IPO Kalau OD ada yang arah, ada juga yang tutup di zona merah Lalu SQ ini kan juga merupakan part of Jarum Group ya Harusnya sih support untuk IPO-nya BliBli ini Tapi ya again kita nggak pernah tahu masa depan Semoga aja nanti SQ maupun OD ini akan defend ya untuk IPO-nya BliBli ini Kesimpulan yang terakhir Menurut saya IPO-nya BliBli ini nggak sehat IPO-nya Gotoh kemarin ya Wajar sih karena ya menurut saya udah banyak investor yang dikecewakan dengan performa harga dari Gotoh maupun Buka Tapi dari Gotoh dan Buka kita juga belajar ya bahwa walaupun IPO mereka itu jumbo Tapi tetap aja bisa ditutup di zona hijau di hari pertamanya listing Lalu karena ada kemungkinan bahwa beli ini akan sepi dari retail Itu merupakan kesempatan juga nih bagi saya Makin sepi retail itu makin bagus Akhirnya dengan berbagai pertimbangan Seperti pada IPO lainnya Saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan Cuma mungkin untuk orderannya itu nggak terlalu banyak ya Karena ada kemungkinan penjataannya juga nanti dapat banyak Terlebih ada beberapa IPO yang jadwalnya itu barengan Kalau misalnya nanti di hari pertamanya listing itu memang harganya turun Saya tuh nggak akan ragu ya untuk langsung jual Worst case minus 7% dan tentunya saya udah siap untuk resiko tersebut Tapi harusnya hanya kemungkinan kecil sih bisa ditutup ARB di hari pertamanya listing Tentunya kalau naik saya akan take profit sesuai keserahan saya saat itu Kalau udah nggak kuat naik akan saya jual juga Yang namanya saham terlebih saham IPO itu pastinya nggak pernah luput dari yang namanya resiko Jadi pastikan kalau misalnya Sobat Maya mau melakukan order IPO-nya beli-beli ini Pastikan melakukan order dengan mempertimbangkan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya Bisa aja pendapat saya ini berubah ya jika ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi Misalnya perubahan prospektus, ada kasus hukum, dan lain sebagainya Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya siap di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti Nah Sobat Maya demikianlah video pembahasan saham IPO beli Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO beli atau nggak? Ingat jangan FOMO, jangan juga terlalu fear terhadap IPO-nya ini Pertimbangkan baik-baik apa alasannya Sobat Maya misalnya mau membeli IPO-nya beli-beli ini Apakah cuma untuk mengejar momentum jangka pendek atau mau hold dalam jangka waktu panjang? Karena mungkin percaya sama masa depannya beli-beli Yang jelas jangan sampai menyesali keputusan yang udah dibuat Nah Sobat Maya demikianlah video kali ini Akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Jangan lupa untuk selalu bahagia Dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah